What's up school fans, welcome back to Time Out! Kalian bisa langsung aja tuh, mampir ke Tokopedia-nya No Limits Oke, thank you so much Sekarang kita akan masuk ke episode Time Out hari ini Yes, Houston, we have a problem Ini tiba-tiba para pemain Houston Rockets Mengeluarkan suara dan juga complaints-nya mereka Tiba-tiba banget sih, gue kaget banget sih Jadi ini kayak kapalnya Houston Rockets bisa tenggelam dengan cepat Kalau tidak cepat-cepat diatasi Gue akan bacakan beberapa berita dan juga complain-an para pemainnya Rockets Yang pertama, ada Russell Westbrook yang katanya sudah meminta untuk di-trade Lalu ada PJ Tucker yang katanya tidak happy untuk Houston Rockets Karena mereka belum membicarakan tentang kontrak extension Serta dia katanya merasa dia pantas untuk mendapatkan kenaikan gaji Dan yang terakhir, Eric Gordon, Daniel House, serta juga Austin Rivers Kabarnya tidak happy dengan rol-nya ataupun perannya mereka di Houston Rockets musim lalu Lalu Kendrick Perkins menambahkan bahwa pemain utamanya Rockets, James Harden Belum mengangkat telpon dari front office-nya Rockets Ataupun dari pelatih barunya Rockets yaitu Steven Silas Nah, katanya yang menjadi masalah utama adalah Russell Westbrook dan juga James Harden ini tidak happy Dengan arahnya franchise Houston Rockets ke depan Yang kita tahu mereka baru aja ditinggalkan oleh Daryl Morey, GM-nya mereka Dan juga Mike D'Anthony Jadi, orang banyak mempertanyakan Apa sih yang mau didapatkan oleh owner-nya Rockets Dan juga pelatih baru mereka Steven Silas ke depannya Apakah ada perubahan offense ataupun apakah mereka ada keinginan untuk menjadi juara Nah, itu tampaknya yang dipertanyakan oleh James Harden dan juga Russell Westbrook Oke, Russell Westbrook Kabarnya, Doi pengen main mahluk lagi Jadi, kabarnya dia pengen sekali untuk mendapatkan rol-nya dia lagi Seperti dulu dia bermain di OKC Thunder Berarti dia pengen nembak 30 poin lagi Dan juga bawa bola terus Sehingga menurut gue tim yang cocok untuk dia adalah New York Knicks Itu menurut gue udah pas banget lah kalau dia mau mendapatkan freedom saat offense Karena itu isinya adalah pemain-pemain muda semua Dan pemain-pemain yang ingin berkembang Jadi, kayaknya gak akan ada yang berani marah dengan Russell Westbrook So, I think that's the perfect destination untuk Russell Westbrook Kayaknya gak mungkin dia ke Clippers Kalau dia ke Clippers, bolanya harus di-share dengan Kawhi Leonard Dan juga dengan Paul George So, itu untuk Russell Westbrook Nah, karena kita ngomongin untuk PJ Tucker Dia umurnya 35 tahun Tapi dia mengharapkan Ataupun juga dia expect Untuk gajinya naik di tahun mendatang ini Kita tahu dia kontraknya sisa 1 tahun saja Di 2020-2021 Jadi, itu kenapa dia marah Karena Rockets kayak menahan-nahan Kayak menunda-nunda untuk ngomongin kontrak baru Tapi dia pengen stay padahal Nah, dia sisa 8 juta USD Kalau menurut kalian untuk PJ cocoknya berapa? Kalau gue bilang mungkin di angka 12 atau 13 juta USD itu masih cocok Kenapa gue bilang dia pantas mendapatkan kenaikan gaji Walaupun umurnya sudah 35 tahun Karena menurut gue Dia sacrifice a lot Dia itu natural positionnya mungkin adalah Small forward, gue gak salah Mungkin bisa main jadi power forward dikit Nah, di Rockets Dia harus menjadi seorang center Karena kita tahu Gak ada clean capella lagi Gak ada siapapun itu Tapi Itu dilakukan sama dia Untuk bermain defense Kalian bisa bayangkan Dia harus jaga pemain mungkin yang 6'11 7 footer Itu akan menghabiskan tenaganya dia Dan menurut gue He's still getting it done on the floor Dan itu kenapa menurut gue PJ Tucker Pantas untuk mendapatkan kenaikan gaji Dan juga kontrak extension dari Houston Rocks Dan dia adalah tipe pemain yang selalu hustle Dan selalu memberikan 150% untuk timnya Nah, itu untuk PJ Tucker Sekarang kita ngomongin ke Eric Gordon, Daniel House, dan juga Austin Rivers Untuk Eric Gordon dan juga Daniel House Gue gak tahu kenapa mereka gak happy Karena menurut gue Mereka mendapatkan peran Nembak kapanpun itu boleh I think that's a good role for them Dan itu udah cocok banget EG dan juga Daniel House Itu kadang-kadang suka menjadi starter Ingat gue di Houston Rockets So, I don't know What they are complaining about Nah, kalau untuk Austin Rivers Gue ngerti Karena kan dia pasti Menitnya gak terlalu banyak Karena dia ketutup dengan Russell Westbrook Dan juga mungkin shootingnya gak terlalu banyak Dan dia juga mungkin gak happy Dengan James Harden Itu kenapa dia complain Ada cerita yang lumayan unik menurut gue Dimana kata James Harden Miss a free throw Lalu dia ngomong ke Austin Rivers Gara-gara lu berdiri disitu Gue distracted Free throw gue gak masuk itu Menurut gue gak masuk akal Apa yang dilakukan oleh James Harden Dan itu menurut gue Kenapa Austin Rivers Akhirnya berencana sekarang Untuk opt-out player optionnya dia Dan mungkin aja Pindah dari Houston Rockets Nah, untuk Rockets Dan juga James Harden Kita tahu terakhir beritanya adalah James Harden masih committed Kepada Houston Rockets Dan menurut gue Mungkin aja salahnya ada di James Harden I don't think he's a good leader Di Houston Rockets Dan ini kenapa bikin Peman-eman ini gak pada betah Di Houston Rockets So Off season ini Ada 2 minggulan 3 mingguan lagi Menurut gue James Harden harus bisa berkaca Dan mungkin dia harus bisa belajar Untuk menjadi seorang leader Yang lebih baik di musim mendatang Agar temen-temennya gak pada kabur lagi Nanti dari timnya So itu kalau menurut gue Kalau menurut kalian gimana Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah Itu Houston Rockets Sekarang kita akan ngomongin tentang tim yang mereka kalahkan di first round playoff Kemudian ini Yaitu OKC Thunder OKC Thunder Akhirnya memilih Untuk mempromosikan Asisten coachnya mereka Yaitu Mark Dyknold Untuk menjadi head coachnya mereka Musim mendatang ini Setelah proses 2 bulan Kita tahu Waktu itu Billy Donovan Tidak kembali ke OKC Thunder Dia pindah ke Chicago Bulls Akhirnya sekarang Kita mendapatkan berita bahwa Sam Presti dan OKC Thunder ini Akan memilih salah satu pelatih Yang akan menjadi paling muda di NBA Umurnya 35 tahun Yaitu coach Dyknold Nah Kenapa Sam Presti memilih dia? Karena dia memiliki jiwa muda Dan juga jiwa mengajar Itu yang dicari sama Sam Presti Karena kata Sam Presti Dua komposisi itu Cocok sekali Untuk modern basketball Dan juga Komposisi timnya OKC Thunder Tampaknya OKC Thunder Mesti mendatang Mungkin hanya punya Satu atau dua Pemain veteran aja Yang lainnya Isinya pemain muda Dan itu kenapa Dia butuh sekali Sosok seorang pelatih Yang bisa mengajarkan Para pemain muda Dan ini yang dilihat Di coach Mark Dyknold ini Nah Mark Dyknold Dia udah lama sih Bersama organisasi OKC Thunder ini Udah sejak Dia berumur 29 tahun Yaitu mungkin sekitar 6 tahunan Dan dia disana Melatih tim G-League-nya Yaitu OKC Blue Selama 5 musim Selama 5 musim itu Dia masuk ke playoff 4 kali Dengan rekor kemenangan 143 kali Dan juga kekalahan 107 kekalahan Menurut gue itu oke banget Di atas 500 So I'm very excited To see Apa yang bisa dilakukan Oleh coach Dyknold ini Menarik pilihannya Karena kita biasanya Expect Wah mungkin OKC Akan ngambil pelatih Udah berpengalaman Ataupun yang udah Lebih senior Jadi ternyata Dia memilih pelatih muda So Sam Presti Biasanya jago Dalam hal-hal seperti ini Jadi gue percayakan saja Pilihannya Sam Presti Nah ngomongin OKC Thunder Kita tahu Kemarin mereka udah diskusi nih Thunder dan juga Phoenix Suns Untuk trade-nya Chris Paul Tapi hari ini Tiba-tiba ada rumor baru Tentang Chris Paul Dimana katanya Kawhi Leonard Sudah nelpon Chris Paul Untuk mengajak balik Ke Los Angeles Clippers Wah gila Kalau Chris Paul bisa balik ke Clippers Mantep banget Gue kalau sudah pilih Chris Paul Atau Russell Westbrook Jelas gue akan memilih Chris Paul Karena dengan sisi pengalamannya Dia di playoff Pemain yang gak terlalu maruk Lalu sisi leadershipnya Menurut gue itu akan cocok banget Untuk bisa bermain bersama Kawhi Dan juga PG Kalau Russell yang main dengan Kawhi Dan PG Agak Wah kayaknya akan agak rusak dikit Tapi gue harapkan si CP3 bisa balik lagi Tapi ini adalah sebuah rumor aja Kita tunggu aja nanti kelanjutannya Seperti apa Nah kita sekarang kan Sebagai fans NBA Lagi nungguin nih Jadwal NBA kapan keluar Apalagi Christmas Day Christmas Day biasanya Sehari 5 game Beruturut-turut Dan sekarang ada rumornya Bahwa NBA kayaknya lagi mencoba Untuk set up A matchup Between Los Angeles Lakers Dan juga Golden State Warriors Untuk Christmas Day Wah gila Early in the season Akan seru banget Lebron AD Against Steph Clay And Raymond Wah itu akan menjadi Christmas Day Yang perfect banget Buat kita sih Nanti kita doakan aja Itu terjadi Nah Terakhir dari NBA Gue ingin share aja Jersi barunya Charlotte Hornets Ini eye catching banget Menurut gue ini keren banget Desainnya Dan juga colorsnya Menurut gue masih jarang ya Wah majalah jatuh Bentar tapi gak apa-apa Menurut gue itu keren banget Jersinya Charlotte Hornets So looking forward to that And sekarang kita pindah ke Draft Profile Dimana kita akan ngomongin Nico Mannion Nico Mannion ini banyak banget loh Yang request Sama gue Jadi ini pemain yang lumayan populer Di kalangan Subscribers gue Dia merupakan seorang point guard Dari Arizona University Dengan tinggi sekitar 190 cm Dan memiliki average 14 point per game Kalau gue liat Ini anak bisa nembak Yang paling pertama Gue liat dari highlightsnya He's a guard Yang bisa create his own shots Bisa pull up Both direction Kiri ke kanan Dia gak masalah Nembaknya Pemain yang memiliki offense Juga cukup kreatif Dia bisa nge-drive-nge-drive juga Passingnya juga Ketemannya tuh On point banget Dia bisa menemukan Temen yang open Ini berkat Memang dia memiliki Good court vision Dan juga basketball IQ Yang cukup tinggi Pinter banget Dalam situasi Pick and roll Menurut gue Dia bisa attack The defense Bagus banget Dan dia juga bisa baca Temennya Biasanya lagi nge-roll So itu adalah Beberapa advantage Yang dia miliki Sebelum masuk ke NBA Kelemahannya Adalah Defense Dia suka gambling Dia suka mencoba Untuk melakukan steals Dan ini dia harus Perbaiki nantinya Di NBA Dia harus lebih pintar Dan harus lebih disiplin Saat defense Kalau dia gambling terus Dia akan sering balik Ke colongan point Nantinya His wingspan Juga gak panjang Ini juga bisa menjadi Isu nantinya Di NBA Tapi juga yang paling Akan menjadi isu Adalah shot selectionnya Banyak orang yang Gak terlalu suka dengan shot selectionnya dia Tapi gue harapkan Nanti dia kalau udah mulai Belajar film Udah mulai melihat Game media bagaimana Gue rasa dia akan bermain Lebih baik lagi nanti Di NBA Jelas salah satu prospek Yang menurut gue Kayaknya either Di late first round Ataupun Early second round Kalau gue sih kayak milih Dia di early second round Dimana kayak Dallas Mavericks Kalau dia butuh seorang point guard I think Nico Mannen Is not a bad pick Nah Kalau dilihat Permainannya Comparisonnya Kata orang-orang sih Dia mirip sekali Mirip sekali dengan Derrick White nya San Antonio Spurs Kalau kalian punya Pendapat lain tentang Nico Mannen Kalian boleh tulis saya Di comment section Di bawah Oke Sekarang kita pindah ke Filipin Kemarin ini subscribers gue Ada yang mention tentang Asi Taulava Umurnya 47 tahun Gue sempet gak percaya Karena Gue kayak baru ketemu Asi 2 tahun yang lalu Di Asian Games Dan itu kayak umurnya Masih 42 Tapi ternyata gue cek lagi Gue google Bener 47 tahun Dan Luar biasa sekali Beberapa hari yang lalu Dia bermain bersama Anne Lex Dan dia berhasil Mencetak 11 poin Dan 4 rebound Saat bermain Di sebuah game profesional Di PBA Menurut gue Lu 47 tahun Masih bisa cetak Segitu banyak poin Itu luar biasa sekali I'm amazed Dan gue sangat salut sekali Dengan Asi Taulava Dan satu lagi Gue pengen share Ada sebuah klip Dari PBA Kemarin pertandingannya Antara Rain or Shine Melawan Phoenix Ini Gue pengen share aja Karena poinnya lumayan unik Dimana temennya Mau oper Terus gak sengaja Ketouch bolanya Jadi masuk So I think that was A good clip of basketball So itu dari PBA Sekarang kita pindah Ke basket lokal Hari yang bersejarah Dan juga hari yang Sangat happy sekali Untuk para fans basket Indonesia Dimana akhirnya Brandon Joado Dan juga Leicester Prosper Secara resmi Menjadi warga negara Indonesia Dan juga mendapatkan Passportnya mereka So congratulations Untuk Timnas Basket Untuk Brandon Joado Dan juga untuk Leicester Prosper It's been a long waiting Menurut gue Brandon Joado tuh Tahun 2017 Udah di Indonesia Kayaknya ya Gila men Kita udah nungguin Dia untuk dapet pasport Untuk bisa main Untuk Timnas Dari tahun 2017 Lalu Leicester Prosper Itu dari bulan Oktober Lalu gue inget banget Dia sampe di Indonesia Dia ngobrol sama gue Kita ketemuan di FX Untuk interview 13 bulan Untuk dia mendapatkan Passport So Pertanyaan berikutnya adalah Apakah Brandon Joado Bisa bermain Sebagai pemain lokal Di FIBA Gue belum ada jawabannya Kita harus nunggu nanti Infonya dari Timnas Selanjutnya But I'm so happy Akhirnya dua pemain ini Sekarang udah bisa fokus Latihan basket Main basket Dan juga nanti gue harapkan Mereka bisa memberikan Yang terbaik Untuk Timnasional Indonesia Kedepannya Karena Mereka udah gak usah Pusingin lagi Gue kapan dapat pasport Apakah pasport gue akan jadi Sekarang semuanya udah bisa Fokus on basketball Dan yang gue harapkan sih Jawaro Dan juga Leicester Dua-duanya bisa bermain Saat menghadapi Thailand Tanggal 28 November Kalau gak salah nanti ya Nah Itu akan mainnya di Bahrain Sampai sekarang kabarnya sih Masih akan berjalan Seperti normal Untuk game itu ya Tapi hanya untuk game Indonesia Luang Thailand kayaknya Di grup itu Filipina sama Korea Selatan Gue belum tau Apakah mereka masih akan berangkat Atau gak ke Bahrain Itu masih belum ada update-nya Dari FIBA sampai sekarang Tapi kalau kalian udah punya update-nya Kalian bisa tulis di komen section di bawah Mungkin gue miss update-nya But Gue harapkan dua pemain ini Bisa bermain nantinya Dan bisa berkontribusi Dan bisa membawa kemenangan Indonesia atas Thailand Karena itu akan menjadi Game yang paling penting Kalau misalkan nantinya Indonesia ingin Melaju ke babak berikutnya So Gue expect Leicester Prosper Kayak ke depannya Juga bisa lebih mendominasi Karena gue rasa kemarin tuh Dia mungkin masih kayak Duh gue bisa main gak ya Buat Indonesia ya Masih bisa gak ya Kayak gitu deh Kayak masih setengah-setengah Gue rasa sih kemarin Waktu main di IBL Tapi gue harapkan sih sekarang Dia akan bisa fokus Dan juga memberikan Seribu persen Untuk tim nasional kita Dan gue harapkan Dia bisa mencetak 30 poin nantinya Untuk melawan Thailand Dan juga mungkin Mendapatkan 20 rebound Oke Gue semangat banget Karena gue happy banget Untuk kedua pemain ini So Time out geng Time out hari ini Sudah selesai Hopefully you guys Enjoy this episode Semoga kalian juga Mendapatkan informasi baru Tentang basket So thank you so much For watching Seperti biasa Time out geng Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace